Oke halo guys, balik lagi di channel ini dan masih tetap bersama gue Ujai Kalian bener-bener baru main Honor of King Terus kalian pasti kebingungan ya dengan beberapa fitur atau settingan di game Honor of King ini gitu ya Nah tenang aja kalian tonton video ini sampai selesai Karena disini gue bakal kasih penjelasan 11 fitur di game Honor of King ini Yang sering banget kalian tanyain khususnya para pemula Nah ya jadi tonton aja Tapi sebelum masuk ke inti videonya gue mau minta tolong kalian ya Disini tolong bantu gue untuk masukin rhythm kode yang nanti kalian bisa dapetin hero gratis Kemudian ada 2 tiket skin ya gacha skin dan juga arcana fragment Caranya buat kalian player baru itu kalian naikin aja level akun kalian sampai level 5 Sampai ke buka menu event seperti ini Itu nanti kalian tinggal klik menu eventnya Nah tampil seperti ini itu kalian tinggal klik yang bacaan partner project guys Nah kayak gini ya Nah setelah itu kalian tinggal klik yang application Di atas itu ada gambar rantai atau link cut itu kalian klik aja Dan disini kalian masukin rhythm kode gue Yang bakal gue kasih yaitu 1489 1489 seperti ini ya guys ya Terus kalian klik link Terus setelah ini kalian tinggal klik lagi ok Nah nanti kalian tuh bisa dapetin reward-reward ini Kalian bisa dapet hero selection pack ya atau hero gratis Kemudian nanti kalian bisa dapet tiket 2 tiket gacha skin dan juga ada 1000 arcana fragment Nah kayak gitu ya guys ya Oke jadi langsung aja disini kita masuk ke pembahasan utama kita Mengenai 11 fitur yang paling banyak ditanyain sama kalian para pemula Yang pertama yaitu untuk cara ganti nama atau ganti nickname di HOK Gimana sih bang Nah disini untuk cara ganti nickname itu ada 2 cara Gue bakal jelasin Nah untuk cara ganti nickname itu Kalian tuh harus punya yang namanya name change card guys Name change card tuh kayak gini bentuknya Ya itu bakalan ada di inventory Untuk cara dapetnya nanti kalian bisa dapet dari box juga Yang pertama untuk cara ganti nickname itu Yang pertama kalian tinggal klik logo avatar di pojok kiri atas Kayak gini Ini bakal tampil kayak gini ya ke profil Itu adalah bacaan setting di pojok kanan itu kalian klik aja Terus kalian klik yang info terus Setelah itu kalian ini tinggal klik yang gambar kuas nih Di nickname di sampingnya nickname kalian tuh ada gambar kuas klik aja Nah setelah itu kalian tinggal input nickname atau nama baru kalian ya Habis itu ya kalian tinggal confirm ya Nah kayak gitu Yang kedua caranya itu kalian masuk ke inventory Cari name change card Nah kayak gini terus kalian tinggal use aja Nah ini lebih cepat ya untuk cara kedua ini Kalian tinggal masukin nickname atau nama baru kalian Kayak gitu seperti itu ya cukup mudah Kita lanjut ke penjelasan yang kedua Kalian tinggal jelasin yang pertama kalian tinggal klik aja Rengketnya Nah seperti ini ya Ini di bawah enter room itu ada land guide Nah kayak gini Itu ada tombol pensil ya Kalian tinggal klik tombol pensilnya Nah ini adalah land preselection nih Ada land preselection Jadi kalian bisa pilih 2 roll sebelum kalian match 2 roll yang kalian inginkan tentunya Nah ini kan ada 5 roll Di mana 2 diantaranya ini nyala ya Nih Tuh nyala ya Nah ini bisa di klik guys Jadi kalian matiin aja semuanya dulu Kayak gini ya Ini kan bacaan confirmnya Mati ya gak kuning Nah ini kalian tinggal klik Atau pilih roll yang kalian inginkan Pertama misalkan kalian ingin jadi jungler Atau jungling disini Kalian klik aja jungler yang pertama Terus misalkan kalau misalkan junglernya gak keambil sama kalian Kalian mau pilih roll apa Misalkan di farmland bang Oke kalian klik aja yang farmland guys Nah nanti bakal bacaan confirmnya itu bakal nyala seperti ini Ya udah kalian tinggal confirm aja Nah nanti seperti ini tuh tampilannya logo junglernya di awal Kemudian farmlandnya kedua ya Atau di kanan Nah jadi apa tuh logo yang paling kiri itu adalah prioritas roll yang kalian pingin banget gitu ya Yang bakal nanti sistem tertuin Kayak gitu guys Nah terus bang itu tadi ada versatil itu apa bang Nah kalau versatil ini guys Untuk versatil ini kalian centang Ini bakal random Jadi ya kalian ngisi roll yang memang belum diambil sama tim kalian nanti gitu ya Jadi ini random untuk versatil kayak gitu Nah untuk cara yang kedua guys Untuk cara preselectionnya gitu ya Cara guarantee landnya Itu kalian tinggal enter room aja Nah nanti sebelum match kayak gini ini Sebelum find match itu bakalan ada tampilan kayak gini Di logo avatar kalian di atas itu ada tombol pensil juga Ini kalian tinggal klik dan bakal tampil plan preselectionnya kayak gini tadi Itu kalian tinggal pilih dua ya Nah kayak gitu Kita lanjut ke fitur yang ketiga ya Jadi pertanyaan ini sering banget muncul Dari kalian para pemula di game ini Bang cara lihat leaderboard gimana bang Bang cara lihat MMR hero power kita gimana bang Oke Caranya gampang Ada dua cara lagi ya Untuk cara lihat leaderboard yang gue bakal kasih buat kalian Pertama nih kalian tinggal lihat aja Ini di kanan Ini kan ada friend list kalian nih yang gerak-gerak nih Di atasnya itu ada gambar orang dua orang teman ini Friends Atau kalian lihat di samping kanannya itu ada kayak grafik kurva gitu Balok-balok gitu ya Nah untuk cara leaderboard Lihat leaderboard yang pertama itu kalian klik aja guys Si kurva grafiknya Nah kayak gini Terus kalian buka itunya ya Tanda panah ke kirinya klik aja Nah nanti bakal tampil kayak gini Ini adalah ranker leaderboard Jadi friends ranker leaderboard tuh kayak gini Terus ada kota Bekasi juga Jadi kota yang kalian pilih itu bakal muncul juga gitu ya Kemudian ada region negara gitu ya Untuk leaderboard negara Dan juga ada benua Asia atau ya region gitu ya Nah terus bang Kalau misalkan gue pengen lihat hero power kita MMR hero power kita gimana Nah kalian tinggal klik aja Tuh ada garis 3 di pojok kanan atas Itu kalian klik Nah maka akan tampil menu yang ada di atas ini ya Di layar nih Nah untuk cara lihat hero power atau MMR Making Red hero power kalian Itu kalian tinggal klik yang hero power leaderboard Nah jadi kayak gini Nanti ada leaderboard per kota Per Indonesia atau negara Dan juga ada benua Asia Kayak gitu Nah ini contohnya Luban nih Luban di Indonesia nih Ini di height ya Untuk nama nickname nya Hero power nya 5736 Terus bang kalau misalkan Cara ganti hero nya gimana Nah untuk cara ganti hero nya Lihatnya itu kalian tinggal tap aja Klik aja foto hero nya Nah kalian tinggal pilih hero Yang ingin MMR nya Dilihat sama kalian Misalkan Neja nih Kalian tinggal klik aja guys Tuh ya kalian jangan lupa untuk Pilih MMR nya per regional nya Ya kayak gitu Misalkan per kota Per negara kayak gini Nah kayak gitu mudah banget ya Terus untuk cara kedua Lihat MMR hero atau leaderboard Itu juga bisa kalian lakukan Dengan cara ini Kalian tinggal klik aja Yang ranket Kayak gini Nah di bawah tuh Di bawah Di samping ada bacaan Grandmaster vault Itu kan ada Dua tanda anak panah Itu kalian klik aja Nah kayak gini Itu bakal muncul menu leaderboard Klik aja leaderboard nya Maka bakal tampil kayak gini Tuh Ya Nah untuk lihat MMR hero Kayak gitu Itu kalian tinggal Tap aja klik aja Baris 3 di pojok kanan Kayak gini tuh Ya ada leaderboard skin juga Jadi ini Skin skin Apa player yang skinnya banyak Nih ini ada leaderboard nya juga Kayak gini Ya jadi kalian bisa lihat Leaderboard nya disitu Kayak gitu caranya guys Oke Jadi lanjut Kita masuk ke fitur yang keempat Yang banyak banget Dari kalian pemula tanyain Yaitu cara Atau Ya cara ganti Atau pasang Maksud 2 Efek recall guys Nah efek recall bang Gimana sih bang Cara untuk lihat Atau ganti efek recall Gue bingung Carinya dimana Oke Untuk cara ganti Atau pasang efek recall Itu ada disini Kalian tinggal Klik aja Logo yang paling bawah Tuh Di pojok kiri Ya Kayak gini nih Gambar kotak-kotak gitu Kalian klik Terus Seperti ini Kalian tinggal klik Yang customize Cerot Nah Jadi ini dia Untuk cara ganti efek recall Jadi disini tuh Nggak hanya efek recall Yang bisa kalian ganti ya Jadi ada finisher Trail, droid, cash Sama sticker Sticker juga disini ya Atau Kalau nggak tau Sticker tuh Kayak emote Battle emote Gitu Untuk cara efek recall nih Kalian klik aja guys Efek recall yang mana aja Nah Biar masuk ke sini nih Ya Ketampilan kayak gini Baru deh Kalian tinggal pilih Efek recall yang Pingin kalian ganti Nah ini untuk efek recall Gue pake kan yang ini nih Ya Nah yang ini kan Gue mau ganti nih Sama yang atas ini ya Kalian tinggal klik aja Klik Apa Efek recall yang Kalian ingin pake Terus kalian Multiple heroes aja Dan usahain Ini kalian centang Select all Biar Nggak harus setting-setting lagi lah Kayak gitu Biar nggak ribet Terus kalian tinggal use Trot Dan Nanti kalian bisa Lihat efek recallnya Udah terganti Begitu juga sama Sama finisher Sama trial Kayak gini Sama glory case Itu kalian cara gantinya Sama kayak Ganti efek recall tadi ya Kayak gitu Terus Kita lanjut ke fitur yang kelima Sekalian nih Cara ganti emot Atau sticker Battle emot Gimana sih bang Ya Caranya kayak gini guys Nah Jadi seperti tadi ya Kayak gini nih Di lobby awal Kalian klik yang pojok Kiri bawah tuh Kotak-kotak Terus ke customize Terus ke sticker Nah kayak gini Ini kalian tinggal Ganti aja nih Apa Battle emotenya Atau stickernya Nah kayak gini Kalian klik aja Yang modify dulu Nah kayak gini Biar kalian enak nih Nah setelah itu Misalkan kalian mau ganti Apa tuh namanya Yang manual Kalau manual itu Kita Gerakin sendiri ya Untuk penggunaannya Kalau auto use When Yang kanan Itu Ya itu auto Dari Gamenya Nah misalkan yang manual nih Gue contohin Yang paling atas nih Gue mau pake Mau ganti ya Sama sih Carrot attack Ini kalian tinggal klik Panahnya Ya kayak gini Atau Ya kalian Pilih dulu aja Pilih dulu aja Apa Battle emotenya Misalkan yang Carrot attack Terus kalian pindahin aja Kesini Tuh kayak gitu Jangan lupa kalian Kalau misalkan udah selesai Ya udah setting Itu kalian tinggal klik Confirm Nah kayak gitu Jadi nanti kalian tinggal Pake battle emotenya Di in game Ya kayak gitu Terus Kita lanjut ya Ke fitur yang ke 6 Yang sering banget Ditanyain sama kalian Itu adalah Cara sembunyiin History match Atau status Akun kalian Jadi mungkin Kalian nih Malu nih Dilihat sama orang Gitu ya WR kalian Jelek Ya gitu ya Terus atau Ya pokoknya History match Kalian tuh Banyak lost track Kalian malu Kalian pengen sembunyiin Bisa guys Ya caranya Itu kalian tinggal Pergi ke setting Ya tombol gerigi Di atas tuh Pojok kanan Nah seperti ini Itu kalian tinggal Klik yang Fitur and privacy Ya Nah kayak gini Nah disini ada Settingannya Ya Jadi kalian bisa Nyembunyiin Atau nampilin Display match Story Gitu ya Status Achievement Ya Itu kalian bisa Setting disini Misalkan kalian Pingin History match Kalian gitu Riwayat pertandingan Kalian muncul Bisa dilihat Orang ya Itu kalian tinggal Onin aja Yang ini Ya On itu Dicentang ya Nah Terus status Kalian Ini kalian Pingin Dilihat Orang Bisa dilihat Orang Ini kalian tinggal Centang Kayak gitu Nah kayak gitu ya Kalau misalkan Kalian mau Sembunyiin Kalian tinggal Off Pin aja Jangan dicentang Kayak gini Nah untuk match Story itu kan Ada di profile Nah kayak gini Jadi kalian nih Aduh bang Gue merah semua Gitu Defeat mulu Lost track Malu dilihat orang Kalian tinggal Sembunyiin Kayak tadi Settingannya Status Juga ini Kalian bisa Sembunyiin Kayak gitu Oke Nah Kita lanjut Ke fitur yang ketujuh Fitur ini juga Banyak Dari kalian Pemula Tanyain gitu ya Sering banget nih Yang nanya Bang Di HOK Ada hero SNK Hero SNK Itu apa bang Terus Gimana sih Cara kita dapat Hero SNK Itu Oke Nah Bener ya Untuk Hero SNK Hero SNK Itu ada 4 Kalian bisa Lihat disini Jadi Hero SNK Itu ada 4 Nih Untuk Kalau pengen tau Jadi SNK Itu kaya Semacam Collabnya HOK Juga Sama SNK Nah Jadi di atas Logo Si hero Itu ada Bacaan SNK Pokoknya ya Jadi ada Maisira Nui Ada Chatlot Terus Ada Ukyo Tachibana Dan juga Nanti ada Nakparuru Nah Kayak gini Jadi ada 4 hero SNK Untuk cara dapetinnya Itu memang Memang kalian Kalau Pergi ke shop Pasti Bacaannya Itu Nanti Event Ya Karena disini Gue udah punya Semua Jadi Gue contohin Aja Gitu Jadi Bacaannya Itu Nanti Event Guys Dan Event Itu Biasanya Itu Muncul Tiap Season Jadi Hero SNK Ini Memang Gak Bisa Dibeli Pake Gold Atau Star Stone Di HOK Jadi Gak Bisa Dibeli Jadi Kalian Untuk Dapetin Keempat Hero SNK Itu Kalian Wajib Ikuti Event SNK Yang Dimana Itu Kalau Gak Salah Gitu Ya Tiap Season Itu Bakalan Muncul Lewat Mekanisme Pendapat Hero Itu Yang Berbeda Unik Banget Pokoknya Ada Event Hero SNK Itu Untuk Dapetin Hero Jadi Gak Bisa Dibeli Sama Star Stone Kayak Gitu Oke Disini Kita Lanjut Ke Fitur Yang Kedelapan Jadi Banyak Dari Kalian Juga Yang Tanyain Cara Pink Atau Cara Ngasih Sinyal Di Game Bang Gimana Bang Oke Caranya Itu Untuk Cara Pink Atau Sinyal Cukup Mudah Kalian Tinggal Lihat Aja Ada Tombol Di Kanan Ada Gambar Pedang Kayak Gini Ada Tombol Pedang Ada Tombol Kayak Yang Lari Terus Ada Gambar Bendera Ini Adalah Pink Yang Ada Atau Sinyal Yang Bisa Kalian Manfaatkan Di Game Misalkan Kalian Player Solo Gak Open Mic Ini Sangat Membantu Fitur Ini Caranya Gampang Untuk Cara Mudah Kalian Tinggal Klik Untuk Menyerang Misalkan Chart Kayak Gitu Atau Misalkan Gambar Yang Lari Untuk Retreat Untuk Bendera Assemble Atau Berkumpul Tuh Kayak Gitu Nah Ini Fiturnya Juga Kalian Selain Dik Klick Langsung Bisa Kalian Tahan Dulu Guys Biar Nanti Muncul Minimap Kayak Gini Terus Kalian Bisa Arah Hintuh Kayak Gini Misalkan Kalian Mau Nyerang Si Arli Kalian Tinggal Tap Aja Dan Logo Arli Jadi Di Atas Ada Logo Atk Arli Gitu Nah Ini Juga Bisa Kalian Scroll Guys Gambarnya Logonya Itu Kalian Tinggal Scroll Aja Ke Atas Tuh Jadi Ada Tambahan Ada Logo Tanda Tanya Gitu Ya Anak Panah Kebawah Sama Gambar Lingkaran Attention Kayak Gini Tuh Caution Ya Kayak Gini Misalkan Enemy Missing Tuh Ini Bisa Kalian Manfaatkan Kalau Kalian Solo Pokoknya Fitur Ini Sangat Membantu Gitu Cara Untuk Apa Nya Penggunaan Pink Atau Sinyal Di Ingame Ini Di Hawkeye Nah Atau Kalian Juga Kalian Bisa Lihat Di Bawah Minimap Itu Ada Tambah Ya Ada Logo Tambah Itu Kalian Klik Nah Di Itu Bisa Guys Jadi Untuk Kalian Yang Nanyain Cara Pink Atau Cara Sinyal Atau Ngasih Sinyal Di Ingame Ini Kalian Bisa Scroll Juga Kayak Gitu Cukup Mudah Oke Kita Lanjut Ke Fitur Selanjutnya Fitur Nomor 9 Yang Sering Banget Nih Flyer Baru Tanyain Bang Cara Setting Atau Ya Cara Setting Pink Analog Gitu Ya Cara Analog Biar Diam Gak Biar Tetap Kayak Gini Yang Pastinya Itu Ada Di Pengaturan Kalian Tinggal Pergi Ke Pengaturan Di Sini Di Atas Masuk Ke Control Nah Terus Kalian Tinggal Cari Ajah Fix Move Men Will Terus Banyak Nih Dari Kalian Bang Kok Fitur Atau Menu Pick Men Will Gue Gak Ada Bang Nah Itu Kenapa Karena Mungkin Kalian Itu Belum Setting Ke Advance Nih Masih Disimple Ya Kayak Gini HUD Nya Kalau Misalkan Disimple Gini Emang Untuk Fiturnya Sedikit Pick Move Will Bakalan Gak Ada Jadi Usahakan Kalau Misalkan Kalian Main Gitu Ya Itu Usahakan Kalian Ganti Dulu Ke Advance Atau Ke Fitur Setting Lanjutan Biar Semua Fiturnya Ke Buka Banyak Setting Anja Guys Kalau Misalkan Kalian Pilih Yang Advance Nah Kalian Sekali Full Fixed Yang Kanan Nih Ya Kalau Misalkan NA Ini Tidak Jadi Kalau Misalkan Kalian Lihat Nih Di Layar Itu Tuh Tombol Analog Malah Ke Atas Sesuai Arah Kalian Tuh Kan Malah Di Atas Kan Tuh Kayak Gini Tuh Jadi Gak Tetep Ya Sekali Lagi Ke Pengaturan Ke Control Terus Kalian Cari Fixed Open Will Kalian Klik Yang Full Fixed Oke Jadi Gitu Ya Dan Kita Lanjut Ke Fitur Yang Kesepuluh Yang Banyak Ditanyain Juga Sama Pemula Itu Adalah Bang Cara Tombol Basic Attack Kita Bisa Diarah In Nah Jadi Tombol Basic Nya Itu Bisa Diarah In Kayak Gini Kalau Kalian Tekan Ya Kayak Gini Bentar Nih Kayak Gini Terus Kalian Goyang Goyang Tuh Ada Arahan Kayak Gini Bisa Di Kalian Pergi Dulu Ke Setting Ya Nah Setting Ke Kontrol Lagi Terus Kalian Scroll Aja Cari Basic Attack Target Selection Ya Nah Ini On In Aja Kalau Misalkan Ob Ya Kayak Gini Ob Kalau Misalkan Kalian Tekan Kalian Geser Gerak Gerak Kayak Gini Kalian Lihat Nggak Guys Aduh Gue Nggak Pake Green Screen Jadi Nggak Keliatan Ya Nah Pokoknya Ditekan Itu Bakalan Hitam Tuh Kalian Lihat Di Layar Ya Di Layar Ini Nggak Bisa Di Arahin Nggak Bisa Digerak In Kalau Misalkan Kalian On In Kalau Kalian Tekan Terus Kalian Bakal Lihat Ini Tombol Analog Bisa Di Arah In Tuh Tuh Ya Tuh Tuh Kayak Gitu Guys Oke Terus Untuk Fitur Selanjutnya Atau Fitur Terakhir Fitur Yang Kesebelas Limited Token Ya Atau Token Limited Ya Oke Jadi Disini Gue Bakal Jelasin Mengenai Limited Token Yang Banyak Dari Kalian Pemula Itu Tanyain Apa Si Bang Bedanya Sama Token Biasa Nah Kalian Bisa Lihat Di Atas Itu Ada Gambar Dua Token Ada Token Biru Sama Token Biru Terus Ada Gambar Lingkaran Kuning Kayak Waktu Gitu Nah Untuk Limited Token Untuk Limited Token Limited Token Itu Hanya Bisa Kalian Dapetin Tuh Dari Event Ya Nah Event Nanti Gue Jelasin Dulu Sebentar Nah Kalau Misalkan Token Biasa Token Yang Biru Itu Hasil Top Up Bedanya Kalau Misalkan Token Ini Token Yang Hasil Top Up Itu Pengguna Bebas Universal Kalian Bisa Beli Hero Bisa Beli Skin Bisa Buat Gaca Gitu Ya Buat Apa Namanya Beli Beli Ini Guys Kayak Nge Gif Ya Kayak Itulah Pokoknya Fitur Fitur Yang Ada Di Shop Itu Pokoknya Bisa Kalian Gunain Tanpa Ada Batasan Kalau Misalkan Token Yang Hasil Top Up Tapi Kalau Misalkan Untuk Limited Token Kayak Gini Limited Token Itu Adalah Limit Ya Limit Jadi Ada Batas Ada Batas Time Token Nah Jadi Kalau Misalkan Kalian Gunain Atau Use Itu Kalian Wajib Pakai Biar Nggak Hangus Di Ini Ya Masa Expire Nah Misalkan Kalian Gunain Token Limited Kalian Di Season 5 Itu Jadi Kalian Harus Pakai Di Season 5 Nanti Pas Reset Session Masuk Session 6 Itu Bakalan Hangus Kalau Nggak Kepakai Nah Jadi Gue Bakal Kasih Tahu Kalian Ya Terlebih Dahulu Untuk Cara Dapetin Limited Token Jadi Buat Kalian Player Baru Kalian Bisa Dapat 600 Limited Token Dari Mana Aja Bang Nah 600 Token Tuh Dari Nanti Kalian Dari Hero Road to Greatness Nah Misalkan Kalian Untuk Cara Lihatnya Kalian Masuk Aja Keren Terus Ada Disini Di Bawah Yaitu Ada Road to Greatness Kalian Klik Nah Yang Di All Time Jadi Nanti Setiap Kalian Naik Tier Ngerang Gitu Naik Ke Tier Di Platinum 3 Kalian Bisa Dapat 200 Limited Token Terus Nanti Di Diamond 4 Kalian Bisa Dapat 200 Lagi Dan Nanti Kalian Juga Bisa Dapat 200 Lagi Di Master Tiga Jadi Master Empat Ya Jadi Total Ada 600 Limited Token Yang Nanti Kalian Dapetin Selain Itu Dari Event Lain Nya Juga Ada Nah Kayak Gitu Terus Nanti Untuk Apa Itu Limited Token Yang Kalian Dapat Bakalan Masuk Inventory Kayak Gini Nah Pokoknya Gue Sarankan Kalau Misalkan Kalian Mau Gunain Baru Itu Kalian Use Tapi Kalau Misalkan Kalian Nggak Gunain Itu Jangan Di Use Nah Bedanya Kalau Misalkan Kalian Use Itu Otomatis Kan Harus Habis Di Session Pas Kalian Gunain Gitu Ya Nah Pakai Atau Nggak Use Ada Di Backpack Terus Kayak Gini Ini Tiap Session Kalian Bisa Kumpulin Maksudnya Tuh Nggak Bakalan Ilang Gitu Kalau Misalkan Belum Kalian Use Pokoknya Kalau Kalian Use Itu Bakal Muncul Di Sini Ya Di Atas Nambah Si Token 200 Kayak Gitu Ya Nah Artinya Di Jadi Misalkan Kalian Lihat Ada Angkanya Ya Limited Token Kalian Itu Berarti Kalian Harus Habisin Sebelum Reset Session Nah Simpelnya Kayak Gitu Oke Nah Jadi Seperti Itu Ya Ada 11 Fitur Yang Udah Gue Jelasin Buat Kalian Para Player Baru Ya Atau Bener Bener Buat Kalian Yang Baru Main HOK Dan 11 Fitur Tersebut Banyak Banget Dan Sering Banget Ditanyain Sama Kalian Nah Masih Ada Pertanyaan Yang Belum Kalian Mengerti Atau Masih Kalian Mau Tanya Apa Aja Gitu Ya Yang Belum Gue Jelasin Tadi Kalian Tinggal Komen Di Kolom Komentar Aja Ya Nanti Bisa Mungkin Gue Bakar Rangkum Entah Itu Langsung Gue Jawab Atau Dibikin Konten Lagi Biar Kalian Lebih Jelas Gitu Ya Oke Jadi Mungkin Segitu Aja Untuk Ya Bisa Dibilang Guide Para Pemula Jadi Penjelasannya Semoga Aja Bermanfaat Buat Kalian Gitu Ya Dan Ya Terima kasih Banget Buat Kalian Yang Udah Nonton Mungkin Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Sampai Jumpa Di Video Berikutnya